Kalau ada macam-macam di Indonesia, gue aja. Kan gitu, bro. Karena apa? Karena gue cinta di Indonesia. Sama ya kayak family. Ada macam-macam di family gue, apa saja. Kenapa? Karena gue cinta sama keluarga gue. Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Anda. Salam sehat untuk Indonesia. Salam Bela Negara. Ayo Bela Indonesia aku. Karena Indonesia rumah kita bersama. Nah, kita sudah mendekati Lebaran. Mudah-mudahan semua tetap sehat, tetap kuat. Buat yang masih menjalankan ibadah puasa, tetap semangat. Dan sementara lagi juga mudik. Mudah-mudahan kita bisa menahan diri untuk tidak mudik. Minimal kita turut serta menyukseskan program pemerintah. Agar COVID-19 ini segera berhenti dan tidak menyebar. Jangan sampai terjadi seperti di negara-negara lain. Misalnya India ataupun lainnya. Jadi ada baiknya kita menahan diri. Ada baiknya kita menjaga diri kita, keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita. Dan tentu kita harus menjaga Indonesia. Karena apa? Kita diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahwasannya kita berhak dan wajib untuk Bela Negara. Nah, Bela Negara itu terkait dengan sikap dan perilaku. Baik kita mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Dan kita laksanakan melalui ragam profesi kita, ragam aktivitas kita. Tidak harus angkat senjata, tidak harus kita berperang melawan misalnya teroris, KKB seperti yang ada di Papua. Tapi bisa kita laksanakan melalui ragam profesi, hobi, dan kegiatan kita sehari-hari. Tentu adalah hal-hal baik yang harus kita lakukan. Hal-hal baik yang menginspirasi, yang mampu membangun kecintaan kita terhadap tanah air. Kecintaan kita terhadap Indonesia. Oke, well, bangers, sangkrukan Asia. Saya akan coba ulas kembali terkait dengan apa sih Bela Negara di kalangan selebritis kita, public figure kita, orang-orang yang kita idolakan. Nah, kira-kira siapa yang tidak kenal dengan Ridho Seleng? Iya, Mohamed Ridwan Hafiz. Nama lengkapnya? Abang kita ini lahir di Ambon pada September 1973. Kemudian, ia adalah gitaris, vokal pendukung, dan penulis lagu Indonesia. Dan yang pasti, ia adalah gitaris seleng. Nah, apa kaitannya dengan Bela Negara? Pada tahun 2018 lalu, bersamaan dengan diluncurkannya program Bela Indonesia Aku yang merupakan program pendukung untuk menyukseskan gerakan nasional Bela Negara. Di mana saya ada di dalamnya dan dipercaya untuk mengelola bidang keumasan sebagai koordinator umas, sekaligus handling untuk aktivitas sosial media campaign. Nah, pada saat itu kita berkesempatan untuk ngobrol singkat dengan Bang Ridho. Ngobrolan tersebut dipandu oleh adik kita, Inara Aselia. Nah, cukup menarik apa yang disampaikan oleh Bang Ridho terkait dengan Bela Negara. Ternyata sederhana, Bela Negara adalah cinta. Cinta Indonesia. Nah, kenapa cinta Indonesia? Karena Indonesia selain kaya juga sangat indah. Ketika kita eksplor, kita kunjungi, kita kenali, itu tidak akan pernah habis. Nah, Cangkruk Indonesia, Bill Bangers, kita dengarkan secara seksama. Dan video ini kita ambil pada 2018, tentu jauh sebelum pandemi COVID-19. Tapi konteks dan kontennya masih tetap pas untuk saat ini. Nah, ini adalah ujangan dari Bang Ridho untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Kak, kita punya movement nih, namanya Ayo Bela Indonesia. Nah, kira-kira motivasi apa yang kakak bisa kasih untuk kita? Kenapa aku cinta banget Indonesia? Karena Indonesia itu kaya dan indah banget. Alhamdulillah, selain dari Aceh sampai Papua kita udah pernah lewatin, dari Miangan sampai ke Rote kita udah pernah jalanin juga, Indonesia itu kaya banget. Kalau hal yang paling simpel buat aku, bagaimana supaya kita bisa belajar negara, kita harus cinta di Indonesia. Cintanya seperti apa? Hal yang paling simpel adalah sering jalan-jalan. Sering jalan-jalan ke daerah-jalan ke daerah, lihat Indonesia itu kaya banget. Orang yang di dalam rumah aja, bagaimana orang mau lihat tetangga kita hebat? Bagaimana membuat orang-orang di luar hebat? Karena kita di dalam rumah terus. Kalau kita jalan keluar, kita bisa lihat, oh iya ya, ada begini, ada begini, keren. Itu hal yang paling simpel. Karena banyak banget orang-orang yang sebenarnya gak tau Indonesia. Dia cuma tau daerahnya doang, akhirnya cek apa? Cuma tau daerahnya aja. Padahal kita punya banyak banget, dari Aceh sampai Papua. Orang dengan suku yang segitu banyak, bahasa yang segitu banyak, kalau bilang alat musik segitu, instrumen yang banyak. Kita mau hilangin itu? Gimana? Enggak kan? Kita mau pisah-pisah seperti itu. Kita ini negara salah satunya yang punya keragaman yang hebat di dunia. Dengan bahasa yang banyak, kebudayaan yang banyak, suku yang banyak. Di Papua, setiap berapa ratus meter, berapa kilometer, sudah punya bahasa yang sendiri. Banyak banget di sana. Apalagi kita di daerah sana. Utara, selatan, barat, timur. Jadi mungkin hal yang paling simpel untuk bisa bela negara, kita harus cinta dulu di Indonesia. Bagaimana cara mencinta Indonesia? Kalau buat aku, ya jalan-jalan, lihat Indonesia. Lihat bahwa Indonesia ini begitu kaya, dan itu akan menumbuhkan bahwa kalau ada macam-macam di Indonesia, gue hajar. Kan gitu loh. Karena apa? Karena gue cinta di Indonesia. Sama ya kayak family. Ada macam-macam yang family gue, awas aja. Kenapa? Karena gue cinta sama keluarga gue. Bagaimana di Indonesia itu juga? Paling simpel. Karena gue cinta di Indonesia. Bagaimana gue cinta di Indonesia? Karena gue tahu Indonesia. Itu. Jadi kalau kamu keluar negeri, saat kamu sekolah, kalau ada tanya, kamu dari mana? Kamu bisa jelasin, Indonesia tuh begini, begini. Indonesia bukan cuma Bali. Banyak Indonesia tuh luas. Jadi kamu bisa jelasin. Itu salah satu cara bahwa kita bisa bela negara karena orang lain gak akan bisa ngotak-ngotak. Karena kita lebih tahu daripada orang itu. Jangan sampai orang lain yang lebih tahu kita daripada, ya gak sih? Iya kan? Orang lain yang lebih tahu kita daripada kita. Jadi mulai sekarang, kalau menurut aku buat anak-anak generasi baru, generasi jaman now, millennial, kenal Indonesia lebih dalam. Bukan cuma lewat googling, tapi datangin tempatnya. Bagaimana di Sumba? Bagaimana di Aceh? Di 0 kilometernya bagaimana? Bagaimana di perbatasan di... Di mana? Di... Marauke? Atau perbatasan di... Di Jayapura? Bagaimana di sana? Bagaimana pekembangan? Kita bisa mesti datang, baru kita bisa lihat. Maksudnya ke pekerjaannya seperti ini. Baru kita bisa lihat. Sejak saat itu mungkin kalau ada yang macem-macem, makanya kalau ada yang... Ada yang... Mencoba mengadu domba kita, Gua paling marah banget. Karena apa? Gua tahu Indonesia tuh hebat banget. Jadi jangan coba-coba. Itu lu, Gua Bel. Jadi awalnya mulai dari cinta dulu, dan dari cintanya itu juga dari mana? Kita harus tahu Indonesia. Ini kayak tak kenal maka tak sayang. Baiklah, Cangkrukandesia, Belbangers, dan pendengar podcast Cangkrukan Bela Negara yang setia tentu. Jangan lupa juga untuk mensupport podcast kita ini dengan subscribe, like, share, dan komen untuk kemajuan bersama. Dan tentu apa yang disampaikan oleh abang kita ini cukup menarik. Bahwasannya siapapun yang macem-macem dengan Indonesia, kita bersama-sama harus hadapi, kita bersama-sama harus sadarkan dan kita hadapi. Bela Negara adalah cinta, kecintaan kita terhadap tanah air tentu didasarkan atas nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi tetap sehat untuk Anda, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk senantiasa berbuat baik dan membanjiri kanal sosial media kita dengan hal-hal baik tentang Indonesia. Ingat, kita adalah humas untuk Indonesia. Jadi kita sampaikan hal baik terkait Indonesia karena banyak sekali kebaikan yang ada di Indonesia yang belum terekspos, yang belum terpublikasikan. Inilah tugas kita sebagai anak bangsa untuk kebaikan Indonesia yang sama-sama kita cintai. Salam Bela Negara, ayo Bela Indonesia aku, karena Indonesia rumah kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara.